Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya Kennedy Lupi akan sharing dan berbagi tentang bagaimana cara menghapus activate window pada window 10 ini yang ada di sudut kanan bawah ini baik langsung saja langkah pertama adalah kita pilih window logo window yang ada di sudut kiri bawah selanjutnya kita klik kanan pada klik kanan ini pilih run pilih run kemudian pada run ini sini terus cmd kita ketik regedit regedit jika sudah diketik regedit enter kemudian kita yes ini ada beberapa pilihan pilih haki lokal mesin yang ini kemudian coba kita klik yang ada tanda panah sebelah kiri maka akan ada beberapa pilihan lagi kita pilih software software ini ya klik yang tanda panahnya ini ini banyak pilihan dari sekian banyak pilihan ini pilih microsoft ini dia ya kita masuk ke microsoft klik yang tanda panah di sebelah kiri setelah itu kita pilih windows nt w agak di bawah karena pilih w window besar ya nt nah ini dia window nt kemudian kita klik juga tanda panahnya ini pada window nt ini hanya ada satu yakni current person current person kita klik berikutnya adalah kita masuk kepada perintah software as software protection platform yang ini software protection platform kita klik kemudian pilih activation ini ya activation nah pada activation ini ada beberapa yaitu tergantung dengan laptop masing-masing ada yang 4 dan yang ini kita klik kebetulan 1234567 dan sekian pilihan ini pilih manual manual pada manual ini klik kanan kita klik kanan manual kemudian pilih modify di atas sekali nah pada modify ini belu data kita tertera angka 0 angka 0 ini kita hapus ganti dengan satu kalau sudah oke pekerjaan kita untuk mengganti activate window sudah selesai bagaimana cara menghilangkannya kita kita refresh terlebih dahulu yaitu klik kanan refresh klik kanan refresh kemudian laptopnya kita restart kembali setelah kita restart dan kita lihat kembali pada layar monitor sudah tidak ada lagi tulisan activate window dan berhasil selamat mencoba semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati